Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Kalau kaleng roti berbentuk menyerupai tabung bergaris tengah 21 cm, volume kaleng tersebut adalah 8662,5 cm3 tinggi kaleng? Pertanyaan kita. Maka cara mengerjakannya seperti ini ya co-friends, kakak akan lampirkan gambar tabung karena ini soal berkaitan dengan volume dari tabung itu sendiri. Jadi kakak lampirkan gambar tabungnya seperti ini. Kira-kira seperti ini ya, dimana kita mau cari apa? V, V itu adalah volume tabung, disini kakak mau tuliskan V itu adalah volume tabung, maka volume itu yang mana co-friends? Volume itu adalah yang di dalam sini, volume tabung. Dimana rumusnya apa? Disini kita harus tahu dulu ya, rumusnya itu seperti ini, ada kaitannya dengan P, P itu adalah PHI, P itu adalah nilainya disini 22 per 7, juga P ini punya nilai lain adalah 3,14. P ini penggunaannya tergantung R, atau disini R itu adalah jari-jari. Jari-jari itu apa? Jari-jari itu adalah disini, titik pusat satu lingkaran ke salah satu bagian dari lingkaran, ini adalah R, atau jari-jari, begitu ya. Lalu berikutnya adalah apa? Ada kaitannya juga dengan H. H ini apa co-friends? H ini adalah tinggi tabung, begitu ya kakak lampirkan disini adalah tulisannya H, H itu adalah tinggi tabung. Tingginya dimana? Ini ya, dari ujung sini ke sini, begitu ya. Dimana tadi P yang berkaitan dengan R dan H, karena seperti ini, rumus volume sendiri itu adalah P x R x R x H, begitu ya. Jadi, ketika disini nilai dari H-nya dan R-nya, begitu ya, ada yang disini habis dibagi 7, maka karena habis dibagi 7 gunakan P yang 22 per 7, tapi jika tidak habis dibagi 7 gunakan yang 3,14, begitu ya. Nah, maka ini adalah rumusnya. Sekarang kita juga harus tahu sesuatu, begitu ya, rumus volume pada umumnya, begitu ya, itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi, begitu ya. L ini luas alas, kita lihat alasnya, begitu ya, alasnya bentuknya apa? Alasnya bentuknya adalah lingkaran, jadi kakak tuliskan luas alasnya adalah luas lingkaran. Dimana luas lingkaran itu yang mana? Kita tahu ya, luas alas, luas lingkaran berarti yang ini ya, itu adalah alas, rumusnya apa? Nah, disini luas alas itu rumusnya adalah, betul sekali ya, conference ya, adalah disini P kalikan R kalikan R. Ini adalah, disini ya, ini adalah luas lingkarannya. Kira-kira demikian ya, maka kita sudah bisa mengerjakan soal kali ini. Mari kita langsung tuliskan ya, conference kita mencari H atau tinggi tabungnya, begitu ya, karena disini adalah kalengnya berbentuk tabung, begitu ya. Dengan disini garis tengah, nanti ya, kita mau tuliskan volumenya yang kita punya dulu ya, 8.662,5 cm3. Yang kita punya apa? D, D itu diameter, begitu ya, diketahui disini ya, kita punya D, diameter. Dimana? Diameter itu apa? Diameter itu adalah 2 kali jari-jari, karena diameter itu adalah titik, 2 titik pada lingkaran yang dihubungkan dengan syarat harus melalui titik pusat, itu adalah D. Oke, maka diameter itu 2 kali jari-jari, kita bagikan 2 untuk kedua bela ruas, diameter per 2, ini akan menjadi adalah 2 kali jari-jari per 2. Maka dari itu, jari-jari akan jadi adalah diameter per 2. Disini ya, maka dari itu, diameter itu apa? Yaitu adalah garis tengah tadi, diameternya itu 21 cm. Maka dari itu, jari-jari ini akan jadi apa? Diameter 21 cm per 2. Maka R ini akan jadi apa? 21 bagi 2 ya, ini akan jadi demikiannya adalah 1, 2, selisihkan 0, satunya ikut, bisa? Tidak bisa, butuh 0, ada 0, ada 0, dan koma, begitu ya. Karena tadi satunya kita ikutkan turun, berarti ditambahkan 0, lalu koma karena kakak tambahkan 0 lagi di paling belakang ya, berarti ini 5, 10, selisihkan 0. R-nya berapa? 10,5 cm, bisa langsung dimasukkan ke rumus volume ya. Penggunaan P-nya bagaimana? Gunakan P yang 22 per 7, karena ini kita tahu ya, dari diameternya saja, dia itu juga apa kakak, friends? Disini habis dibagi 7, berarti kita gunakan P yang 22 per 7 ya, disini. Maka R-nya kita gunakan 10,5, tinggal dimasukkan ke rumusnya di kertas berikutnya. Maka sekarang disini ya, untuk V-nya, volume ini akan jadi apa? Volumenya kita langsung gantikan dengan angka, begitu ya, karena kita sudah punya, di ini ya, 8662,5 cm3, ini akan jadi P, P-nya adalah 22 per 7, kalikan jari-jarinya adalah disini 10,5 cm, dikalikan dengan 10,5 cm, dan juga ini akan kita kalikan H, H-nya belum punya ya. Seranakan bagi 3,5. Jadi berapa? 3, ini jadi 2. Bagi 2, ini jadi 1, ini jadi 11. 8662,5 cm3, ini akan sama dengan 11 kali 3 ya, 33 cm, begitu ya, kalikan disini 10,5 cm, dikalikan dengan H. Maka ini akan jadi apa? 8662,5 cm3 disini, ini akan sama dengan 33 kali kan 10,5 ya, kita mau hitung disini berapa? Ini adalah 5, satunya simpan, 0 tambah 1, 1, 3, 5, satunya simpan, 0 tambah 1, 1, ini 3, jumlahkan 5, 6, 4, ini 3 ya. Lalu kita punya satu angka belakang koma, berarti ini juga demikian. Berarti berapa? 346,5 ya, disini cm persegi, kalikan H. Maka untuk bisa dapatkan disini H-nya, ya mari kita bagikan kedua belah ruas dengan 346,5 cm persegi. Mengakibatkan H-nya ini akan jadi berapa, begitu ya, kita tuliskan disini, nilai dari 346,5 cm persegi, kalikan H per, disini adalah 346,5 cm persegi, kakak mau tuliskan disini. Lalu, ini akan sama dengan 8662,5 cm3, disini per 346,5 cm persegi. Maka ini akan jadi apa disini ya, ini akan jadi adalah H yang akan sama dengan berapa, disini kita mau tuliskan ya, ini akan dalam cm, begitu ya. Ini kita mau, apakah conference kita mau kalikan 10 persepuluh, tujuannya apa agar komanya hilang, begitu ya, 86625 cm persegi, disini adalah 3465, begitu ya, berapa H-nya kita mau hitung disini. Maka sekarang disini ya, conference kita mau hitung ya, 86625, kita mau bagikan dengan disini adalah 3465, tadi ya, berarti kita lihat 4 angka pertama, begitu ya, berarti ini jelas adalah 2 ya, 3465, kita mau coba kalikan 2, 0, 1, 13, ini 9, ini 6 ya, 6930. Selisikan ini adalah 2, ini adalah 3, ini berapa conference, ini jadi 7, ini jadi 16 ya, 16 kurangi 9 adalah 7, ini adalah 1, 1, 7, 3, 2, bisa, tidak bisa ya, butuh, 5-nya ikut juga, begitu ya. Ini berapa conference kita mau hitung, 3465, dikalikan berapa adalah 17325, kita coba kalikan 5 ya, 5, 2-nya simpan, 30 tambah 2, 32. Ini ya, 20 tambah 3, 23, 15 tambah 2, 17, berarti ini adalah 25 ya, ini 17325, begitu ya, diselisihkan disini, 0, maka dari itu H-nya berapa disini adalah 25 cm, maka dari itu kita dapatkan jawabannya adalah C disini ya, disini. Sampai jumpa di show berikutnya ya, conference, pengerjaannya selesai dengan hasil C. Semangat terus! Sampai jumpa di show berikutnya ya, berikutnya ya, berikutnya ya, berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih.